Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istri Nabi Muhammad SAW dinikahi beliau ketika beliau masih gadis Aisyah, nama lengkapnya adalah Aisyah As-Siddiq Binti Abu Bakar As-Siddiq Kita sering manggil Sayyidah Aisyah Sayyidah, Raden Roro gitu lah ya Kalau dalam bahasa tradisi di Yogyakarta Kenapa As-Siddiqoh? Seperti ayahnya As-Siddiq Itu adalah orang yang jujur, yang benar Dan membenarkan kebenaran Islam Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ayahnya Aisyah juga termasuk generasi awal Dari kaum muda perempuan yang menyatakan Islam Beriman tanpa ada paksaan Tapi atas kesadaran sendiri Dia memilih Islam sebagai jalan hidupnya Aisyah bersama Rasulullah Muhammad SAW Selama sembilan tahun di Madinah Karena beliau hijrah satu tahun setelah hijrah Beliau berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW Maka selama sembilan tahun itulah Beliau mengikuti Mengikuti Nabi Belajar dari Nabi Dan menyampaikan, mengajarkannya Kepada para sahabat dan sahabat Tidak hanya sahabat perempuan Tapi juga sahabat laki-laki Maka di Madinah itulah masa tashri Masa diturunkannya Aturan-aturan tentang kehidupan Mulai dari kehidupan keluarga Bermasyarakat Bahkan berbangsa Dan kemanusiaan universal Maka apa yang dihayati Dikaji oleh Aisyah Itu dia benarkan Karena itulah Beliau dikenal dengan Aisyah As-Siddiqlah Radiyallahu anha Apa keteladanannya Tadi Yaitu Keberagamaannya Beliau membenarkan Keimanannya Yang kedua Yaitu Keilmuannya Keilmuannya Artinya beliau menguasai Berbagai macam Ilmu pengetahuan Jelas Antara lain Tafakuh fid din Meskipun ad-din Pada masa Nabi itu Belum terpisah-pisah Oh ini tafsir Ini hadis Fikih Enggak Tapi kalau kita melihat Melihat Studi Islam pada masa sekarang Maka ada ilmu tafsir Maka beliau termasuk Mufassiroh Hadis-hadis yang diriwayatkan beliau Banyak juga Menjelaskan tentang Tentang ayat-ayat Al-Quran Apalagi hadis Karena beliau Hidup bersama Nabi Maka banyak hal yang beliau Riwayatkan Sehingga para sahabat Meriwayatkan hadis Dari beliau Beliau juga Sangat kritis Misalnya Ketika Melihat Atau mendengar Abu Hurairah Menyampaikan Tentang tiaroh Apa itu Kesialan Apa yang menyampaikan sial Katanya Rumah Harta Bahkan perempuan Maka Isyah mengatakan Hey Abu Hurairah Itu bukan Islam Itu adalah tradisi Jahiliyah Perempuan tidak Menyebabkan sial Tapi perempuan justru memiliki Kedudukan yang mulia Sama dengan Laki-laki Surat Al-Hujurat Ayat 13 Yang menyebabkan Kemuliaan itu Bukan karena Jenisnya laki-laki Atau perempuan Karena apa Yaitu karena Ketak Ketakwaannya Kemudian yang kedua Ketika Abu Hurairah Menyampaikan Eh Oral Suami istri Kalau habis berhubungan Seksual Maka harus mandi Sebelum subuh Sehingga ketika subuh Ketika sudah imsa Ketika sudah puasa Maka sudah dalam Keadaan suci Maka Aisyah juga menegur Eh Abu Hurairah Tidak seperti itu Nabi itu Bersama kami Dalam keadaan Janabah Sebelum Subuh Kami itu mandi Setelah sholat subuh Jadi tidak apa-apa Kalau belum mandi Masih dalam keadaan Janabah Tapi sarannya Sebelum sholat subuh Harus mandi Yang kedua Dalam bidang ilmu Kesehatan Misalnya Yang dalam bidang Ilmu kesehatan Sekarang Katakanlah Sebagai dokter Atau tenaga kesehatan Sering beliau Banyak orang datang Pada dia Sakit Minta diobati Makan ini aja Minum ini Ditanya Dari mana ilmu Mu'a Isha Ya saya mengamati Nabi Muhammad S.A.W Ketika orang sakit Ditanya Makan ini loh Minum ini Saya hafalkan Kemudian ketika Yang datang Saya minta Untuk berobat Ini Kemudian Eh sembuh Hanya itu Saya hafalkan Itu kan berarti Menjadi pengetahuan Yang hidup Dari kehidupan Yang kedua Tadi sebagai Ilmuwan Ya sebagai Politikus Ya orang sering Apa Mengingat ya Bahwa Nga Isha Nga Isha itu Pernah memimpin Perang Yang disebut dengan Perang Jamal Karena saat itu Nga Isha ingin Mengingatkan Khalifah Ali bin Abu Talib Atas Keputusannya Sang Khalifah Yang menurut Nga Isha itu Tidak benar Maka Dia ingin mengingatkan Dan saat itu Terjadi Apa Konflik antara Umat Islam Maka Nga Isha Memimpin perang Ini politikus ya Dia adalah Seorang Negarawan Pada masa Kenabian Beliau juga Melihat Juairiyah Istri Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Meskipun itu Madu beliau Tapi beliau Memberikan apresiasi Kepada Juairiyah Beliau menyampaikan Juairiyah Itu amat Sangat berjasa Karena Keputusan Politik Juairiyah Akhirnya Ada seratusan Pengikutnya Yang masuk Islam Ini apresiasi Nga Isha Sehingga Pemikiran beliau Tentang Kebangsaan Ini adalah Satu pemikiran Yang luar biasa Selanjutnya Keteladana Nah Isha Raniyallahu Anha Sastra jelas ya Karena sejak Kecil Beliau itu Tradisi Arab Itu kan Apa ya Diasuh Hidup di Pendalaman Sehingga disana Bahasa-bahasa Arab itu Memang masih Masih Murni Sehingga beliau Sangat dikenal Sangat fasih Pidatonya juga Sangat Sangat Bagus Puisi-puisinya Nazom-nazomnya Itu juga Banyak beliau Sampaikan Terakhir Saya ingin menyampaikan Tentang Kedermawanan beliau Sebagai istri Rasul Maka memang Beliau Kadang-kadang Mendapatkan Hadiah Tapi begitu Dia mendapatkan Hadiah Dan Buahnya itu Hitungannya Tidak untuk Sendiri Langsung Habis Bayangkan ya Dibagikan kepada Fakir miskin Yang memang Membutuhkan Pernah juga Mendapat hadiah Emas Dan itu juga Tidak digunakan Untuk sendiri Tapi dibagi Kepada para Umul-Mu'minin Ada yang menarik Pernah ada Seorang Sahabiah Yang oleh Keluarganya Mau dijual Bayangkan Kalau dijual Jadi budak Perempuan Maka dia sedih Karena apa Kalau dijual Jadi budak Tapi Kekerabatannya Masih diminta Sehingga sudah Dijual Tapi Dia juga Tidak bisa Bebas Akhirnya Dia mengadu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Kemudian Nabi Nyampaikan Bebaskan Aisyah Beli Jadi dia Dibeli oleh Aisyah Bebaskan Sehingga Dia menjadi Sahabiah Yang bersama-sama Dengan sahabiah Lainnya Belajar Dengan Nabi Hidup bersama Dengan masyarakat Islam saat itu Memiliki Kedudukan yang Setara Jadi Tidak ada Beda Antara Laki-laki Dan perempuan Sama-sama Memiliki Hak untuk Beriman Dan juga Beramal Soleh Mana amilah Soleh Amin Barang siapa yang beramal Solih Baik laki-laki maupun Perempuan Dia itu beriman Maka Pasti Allah benar-benar Akan memberikan Kehidupan yang baik Yang hidup yang Sejahtera Yang bahagia Dan juga Yang aman Nyaman Dan juga Pasti Allah benar-benar Akan memberikan Kebaikan yang Paling baik Balasan yang Paling baik Paling baik Dari apa yang Dia amalkan Demikian Sahabat Aisyah Yang dapat kami Aturkan Mudah-mudahan Kita dapat Meneladani Aisyah Yang namanya Diabadikan Oleh Kiyai Dahlan Menjadi Organisasi Aisyah Atas usul Kiyai Fahruddin Mengikuti Aisyah Adalah Mengikuti Jejak Keteladanan Aisyah Sebagai Seorang Pemimpin Sebagai Seorang Mubalighot Sebagai Seorang Pejuang Seorang Ilmuwan Dan lain sebagainya Kurang lebihnya Mohon maaf Nasur Minallahu Fatung Qarib Wa Bashir Al-Mu'minin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh